Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud Saya juga ingin mencari jawabannya ngawur juga Ini gak layak-layak dijawab pertanyaan kayak gini Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih Masih ada waktu Bapak Gibran Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk dijelaskan Silahkan dilanjutkan Masih ada waktu Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor Sesuai dengan aturan Greenflation ini adalah Greenflation adalah inflasi hijau Sesimpel itu Inflasi hijau Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler Dimana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi Tangan Atau apa Produksi apapun Diproduksi Kemudian dimanfaatkan Di recycle Bukan dibuat Jadi bukan Barang itu lalu dibiarkan Mengganggu ekologi Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud Saya nyari-nyari Dimana ini jawabannya Kok gak ketemu jawabannya Saya tanya masalah Inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau Prof Mahfud Yang namanya greenflation Atau inflasi hijau itu Ya kita kasih contoh yang simpel aja Demo Rompi kuning Di Perancis Bahaya sekali Sudah memakan korban Ini harus kita antisipasi Jangan sampai terjadi di Indonesia Saya juga ingin mencari itu Jawabannya ngawur juga Gila ini Ngarang-ngarang Nggak karuan Mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada Gitu ya Begini loh Kalau akademis itu Gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu Itu recehan Gitu Recehan Recehan Oleh sebab itu Itu tidak layak dijawab Menurut saya Dan oleh sebab itu Saya kembalikan Saya juga mendorator Ini nggak layak dijawab pertanyaan kayak gini Nggak ada ini jawabannya Terima kasih Anak sekecil itu Berkelahi Dengan Mahfud Gimmar Mas Gibran ingin mengulangi Kejayaan Debat cawoper setempo lalu Dengan menggunakan kata-kata yang Edgy Kan katanya singkatan nggak boleh Jadi sekarang bukan singkatan Terminologi Terminologi Apa tadi? Greenflation Apa lagi ya? Nanti takut-takutnya terminologi TikTok Keluarkan Slay Slay Asik Asik sendiri Ini emoji batu Emoji batu Betul Betul Kelejar nggak? Ya Yang ini kejar nggak sih? Nah LCD-nya udah kena Gitu-gitu Gitu Gitu Tapi semakin memakai istilah pintar Semakin kayak rakyat akan nggak ngerti yang nonton-tonton Tujuin mereka adalah ini kan? Benar Makanya kan kita harus balikin lagi aja ke tujuannya debat ini tujuannya untuk rakyat Itu dia Jadi harusnya pakai terminologi yang rakyat paham sih menurut Makanya tadi Pak Mahfud nggak perlu dijawab Iya Nggak perlu dijawab Maksudnya pertanyaan jebakan itu kayaknya Nggak terlalu Kayak mungkin pengen memperlihatkan kayak Lu tahu nggak nih tentang Greeninflation ini? Betul Padahal tadi pertanyaan topik-topiknya ada yang bagus loh Kayak misalnya bioregional Itu kan yang dimana kayak Ya kita ngomongin transisi energi tapi Indonesia ekosistemnya macam-macam Jadi setiap daerah tuh nggak bisa satu solusi untuk semua daerah Indonesia Per region gitu Tapi malah ngomonginnya juga tadi kan kurang tepat, kurang nyambung juga Tapi abegiusnya pernah dengar tentang Greeninflation tadi? Pertama kali sih jujur Pertama kali ya? Pertama kali sih Inflasi hijau tadi Mungkin itu terminologi tapi kan aku bukan kayak ekonomis Akronis Green apa segala gitu ya Nah kita bisa disindir sebenarnya kalau soal Greeninflation tadi Karena kita pakai pohon palsu di sini itu kan tidak Tidak Tapi justru pohon palsu ini berarti tidak merusak pohon yang asli Asli Itu Dan kan nggak sekali pakai ini Gak sekali pakai Inflasi Inflasi Ini bisa sampai ratusan tahun wal ini masih ada Masih ada Itu bener Gue mantap PTS ya Iya Bener Dan tadi masih di polling system ini Anis Muhaimin naik lagi Justru semakin Gibran savage kayaknya Makin turun Berarti makin turun tadi Makin turun? Artinya nggak efektif ya cara tadi Nggak efektif Bagi warga TS nggak efektif Bentar Oh gue nyari pengaruh tadi Gibran gitu-gitu Tidak terlalu berpengaruh ya Bener Bener Berarti untuk apa dilakukan efektif kurang tidak bikin kita semakin belajar juga gitu Iya Kayaknya gue tau untuk apa Untuk apa? FIAP Bener Dipotong Bocil-bocil Gen Z Itu kan tau Wih keren nih Keren nih Keren Itu strategi nya dari Jalur FIAP Jalur FIAP For your president mungkin dipikir Mungkin dipikir ya For your press For your press For your press For your press